8000 meters under the sea Emperor or not you've made a mistake now you must pay Yes, I have made many mistakes And now I have to make even more Adept fighter everyone was trapped it and retreat Now hello guys welcome back to my channel Voter Indra Langsung aja gue lanjutin yang kemarin ya Udah kita bakalan lihat apa yang akan ditemukan yang kemarin Langsung aja jangan lupa tekan tombol like, comment, and subscribe channel ini ya guys Oke let's go Kita masuk ke bagian level 60 ya Kita lanjutin yang kemarin dimana tempat lokasinya itu kita bertemu sama Kagure Sakurai Tempatnya kayak kemarin ya kayak di Nirvana cuman agak berbeda untuk warnanya aja nih yang agak berbeda Cuman lokasinya mana juga ya Oh ini dia Oh Ini wanita yang kemarin I'm I'm Kagure Sakurai Wow I'm the second son of the Gen Clan Oh dia ingin ketemu sama Rurigazama katanya Ini anak kedua Anak kedua Kita akan ikutin mereka Dia jalan kaki lo Anjir Pakai Hagir lagi Wow 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 dia sedang bingung bingung ini suara kamu terdengar indah katanya kenapa kamu ikut join mengapa begitu eh gua jatuh jalan yang benerlah dia auto malah malah jatuh udah sampai ke tempatnya sesuatu akan mengganggu hmm katanya dia devil apa yang dia inginkan ternyata guys jika kamu menemukan sesuatu yang pecah itu lapisan-lapisan kecil ya teritori klik for skip nobasko kita akan berkunjung ke paradisio untuk waktu yang terakhir dia merasa terbimbang tapi aku akan datang dengan tersenyum siapa yang dimaksud ya kayaknya sakurai dia terlalu indah ya malam ini aku merasa sungguh bahagia ah mungkin dia gagal karena dia bisa membunuh dari bero eksekusi ya dia mau eksekusi dia tidak tahu dengan trailnya tapi wanita itu tunggu sebentar samping itu dari tim ada castle college alias kita ya kita itu kedida dari tokyo malam itu dan mengecek hotelnya di sudut apakah dia ingin pergi ke sana si kasama tapi si sakurai ingin menjaga tempat lokasi ini apa ini dari mulut jadi sakurai ingin menjaga lokasi ini dan kasama akan pergi dan juga dia memberikan molotov ke sakurai buat penjagaan kita ke level 63 lanjut jadi di next level 60 itu udah selesai ya udah kelar lanjut ke level 63 nih desprites ktv bagian apapun chaser mempunyai rencana ketua kita mempunyai rencana kita mempunyai rencana soal xc kita mempunyai 8 malam dan 8 hari hmm dari siapapun disamping kita melupakan apa yang terjadi sebenarnya kenapa ada wanita tapi gak ada laki-laki apa yang terjadi tempat ini kita jawab apa ini guys lesmit drain from in sweet drink while support adding sedative gas and validation leave them i will go knock them hot i'm in the room ok vibrant tinggalkan aku berikan aku air baiklah gue ambil dulu lah air buat lu chaser untung gak gue racunin nih lu asik jadi kita kan ini bakalan pergi ke ruang bawah tanah ada 15 pon wow banyak banget juga ini wow core nya banyak banget ada di ruang bawah tanah tapi kita perginya lewat mana ini gua pun juga gak tahu oh ternyata ada lift ini di ruang bawah tanah dan pergi menemukan gas rush ternyata disamping aja wow ini teman-teman dah datang ini ini plan akan pose as Hydra's execution bureau mungkin kita bakalan keluar dan juga harus membayar dari apa yang semuanya yang terlakukan apa yang mereka lakukan kita harus membayar it's way too risky to head right into the lion's den jadi kalau mereka mukul ya kita juga mukul so the worst I guess are taught it to with them if you're really square you can stay too take care of the car ha 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 do I look like someone who'd back down from a fight lumunius gak mau ikutan cuman kalau disuruh chaser suruh jaga perempuan yang ada di klub dia gak mau juga katanya kalau lo ngelawan masa gua gak nah ini mulai pertarungan ya langsung kita cek wow masih ada wah itu bossnya ini apa ini namanya dragon bird craft naga project fitting gak mantap balik tau let's go cek hidot wah ada pesan nih tadi biarin lah itu temen game juga cuman orang Amerika nah ini gua chaser dan lainnya menghentikan trek ternyata ada 4 lokasi di tempat ini tapi dimana oh kita masuk disini nah ada portal kuning tadi harusnya gua pencet jadi rencana apa lagi yang akan dia lakukan kaisar warehouse oke mantap gila josh 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 woi kita akan lihat dia mau pergi bawa kaguya itu dari rencana yang pertama ya nah ini dapet item ya langsung aja kita deal sama sakurai wow kau sialan kenapa kau terlambat sui masen maafkan aku kau merasa tidak perlu harus meminta maaf dalam pertarungan permintaan maaf itu adalah kata-kata terakhir kalian berdua galak banget itu mereka berdua suruh ngambil chest alias peti ya terus gua sama luminous suruh ngikutin sakurai kulihat terlalu banyak laki-laki disini katanya gitu silmi exekution dia suruh jagal oke mantap suruh apa ini kok suruh cari box juga aduh aduh kita menunggu ketuanya pergi dulu ya udah pergi gua langsung mendengarkan Jason Gant dia bicara apa ini ada masalah kayaknya ini masalah munih kayaknya kakaknya kalau enggak apa-apa lupa aku lupa aku wow i know that it will be a real pain to relocate these files to Shinto but it's the safest thing to do they won't have any way of knowing that the building has a hidden so the gas ada tempat buildingnya ini masih membahas percakapan buat masa depan tempat lokasi ini bakalan jadi apa dan juga ada pertarungan masalahnya ada orang yang mengikutin mereka hybrid juga kita membutuhkan skill itu jadi bisa mengelawan mereka itu sangat cepat ya alias tracking down ketahuan jadi dia ya iyalah ketahuan disampingnya loh kita pergi dulu lah kita ambil boxnya yang disuruh ambil terus kita pergi ke elevator ini ada orang ngechat juga ada bonus belum gua claim lah asik nih ini mau ngedash bisa enggak enggak bisa kita masih nunggu ya wow lokasinya keren banget ya ini rumahnya si masamune suruh ngeletakkan disini ternyata dan menunggu Caesar dan siapa Johan ya Johan Chu nah ternah menungguku kayak katanya 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 Caesar tanpa ada aluminium gak apa-apa sih kita akan cari ikuti Johan oke duluan gua wait 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 what is the moment wow udah sekitar 2000 tahun tapi dia mementingkan Hydra aliasi masa mune masa mune ya masa mune aku pikir mereka yang mau ngejar cerita dari dongeng mungkin dongeng ya atau bukan tapi mereka mau mengusik karena kayak dibutuhkan item langka gitu ya buat mereka mungkin summon mungkin wah historinya dari naga ini masih masih mengusik pemikirannya sangat keren banget banget pengamnya kamera wah kita harus mempunyai foto untuk berjaga-jaga kalau terjadi apa-apa kita harus membutuhkan foto ya maka kita ambil foto dulu keren anjay mantap gua save lah oke udah save let's go check it out emperor emperor apakah kamu mendengar dia katanya gitu cara dia sengaja ignore mau dilak perlawanan dibiarkan lah betulah dari Hydra well let's see kelarna anak muda itu dan kita akan lihat ketika apa yang kamu pikirkan gitu Kyo Shalon siapa lagi itu wow Caesar mulai debat lagi misalnya sama Johan Chu ini jadi apa yang akan dia lakukan sebelah di terakhir terakhir wah keren buatnya setelah kita mengambil foto-foto ini beberapa langsung kita pergi utamakan pergi ke Kaguya kita akan ikuti Caesar ya pergi ke elevator entrance ada orang lain ini mapnya temperaturnya masih sangat lah dia datang tidurkan dirimu beri percapkan dirimu beri menekahkan dirimu Percapkan dirimu tidak ada yang beri terlalu cepat jika itu adalah surat, mari kita akan mempersiapkannya persiapan penawatan ini cerita terakhir karena ketemunya di lautan ya misi di lautan dan juga adiknya itu datang buat ngelamatin luminaus dan udah lama banget kita perginya ke tempat lokasi yang lain malah kita bertarung sama dia jauh itu aja wah mantap juga dia lepas kendali mana kau jauh itu lagi nah kesetun dia aku telah membunuh jason ku alias mengalahkannya dia meremehkan kita soalnya baiklah mari kita pergi dari sini jadi kaguya itu ditutupin ada tempat lokasi disembunyikan dan dia ada ada security computer dan juga kunci ya kita tidak akan melawannya pergi setelah pergi tadi malah ada file ini dari envoi level 65 loh wah abis ini selesai kayaknya guys oke kita udah membunuh survivor snack wow kayak snack jadi monster yang berbentuk kayak ular tapi besar tinggi bagian nama pun tempat lokasinya tidak akan adalah a death survivor everyone was trapped iden retreat pergi apa yang terjadi dengan chaser ya nanti apa yang terjadi dengan chaser ya nanti kita menyelamatkan orang dari naga dan orang orang buruk alias orang yang kayak sakura kemarin ya guys kita ngelawan mereka so kayak gitu wow aku punya tiga pemikiran apa yang pertama adalah adalah debat personal kau kira maksudnya mudah apa yang kedua adalah aku adalah manusia di bawah underwater hmm dia akan meninggalkan dan dan mencoba menyelamatkan dan dia menjadi orang yang yang tidak baik yang ketiga adalah kita akan menyelamatkan diri meninggalkan pedangnya dan ketua intinya turun jabatan pas dia orang enggak ada poin yang penting dari sini semua pemikirannya sangat berbeda Aku tak percaya pada tanganmu Tapi aku akan memberimu perubahan Karena ada innocent people Kita mulai bertarung Ada orang yang ada di sini Bu is dead Ini sangat berat Honor dari asisten Di sokok kali ya Mereka bertarung ke dariku Jadi aku akan berbincang Mari kita coba ya Oke mari kita coba ya So langsung kita play Setup explosive Get heavy in droid 3 Mana ini lokasinya Ambil bom Kita berikan ke Chaser Dan Johan Karena udah siap ya I wonder how Gio Shalone is getting on I certainly hadn't expected him to set fire to his own home so readily Do you trust that guy He hasn't run off has he Kita percaya dia Dia baru aja keluar Pergi Even chicken Still survive He won't run Or burn a solid diamond An empire Break his promise What can we do Now An empire lah Mungkin dia menyelamatkan dari orang-orangnya lah ya Yang ada di sana Malah kena yang protekmen ya Secara otomatis Kaisar pasti bakalan pulang buat Bilang ke masyarakatnya lah pikiranku So Kita akan Masukkan Rezenfoss dengan Gio Shalone Di elevator Mana itu suaranya Wow Musuhnya Yang ada di rancun nih Mati kau Kita akan pergi ke Snekling Apa Apakah Kenapa dia bisa mengontrol mereka Manipulasi gravity Extra skill Extra skill Wow ini skill yang baru ini Kayak Apa itu Punya nya si Luffy Bahasa saya kayak Haki Kayak Haki ya Jari tertentu dia bakalan Terdian Kekuatan dari Kaisar Kita akan menyelamatkan dia Apapun caranya kita akan menyelamatkan dia Cesar Cesar dan Johan Kembali lah Oke kita akan tanya Cesar 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 dan Johan Kembali lah Oke kita akan tanya Cesar Tidak Jalan mau di depan Tidak 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 Hati Tidak 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 look very anxious apa yang mengganggu sebenarnya kenapa kau mau pergi lagi di shengen kamu tidak bisa pergi juga di batal, semua orang terlaluan tugasnya sebagai pemimpinmu adalah untuk memastikan yang banyak orang bisa hidup tidak saya bukan pemimpin tim saya hanya teman teman saya teman saya tidak akan mempercayai teman saya teman saya akan mempercayai teman saya dan saya berani untuk mati dari yang saya percaya Caisar marah Cisego bilang tidak mungkin kamu bisa menyelamatkan semua orang tidak mungkin itu kamu menyelamatkan semua orang kamu adalah pemimpin kuil aku bukanlah pemimpin aku adalah teman yang mempunyai ya solidaritas seperti itu buat menambahkan si johan ya karena kita masih protect johan johan masih ke elevator ke bawah sure nice mana dia suara apa itu wow kita kembali kembali lagi biarkan Caisar dan Johan untuk tetap Nahan ya Samping itu Gue ngelawan boss Untuk nahan si siapa itu Si Sengo jangan sampai terkena Karena dia terluka parah ya Wow sakit banget 20.000 Nice Kita akan jemput dan mencoba Merecanakan untuk penyelamatan dia Tak bersisa Lihatlah seperti darahku jadi akan kupotong Sekarang banyak dua darahku yang bakalan keluar Hanya kalian lah yang bakalan bisa keluar Dinamit sangat banyak disini Apakah dia mau meledakan diri Sampingmu Alright I'za Is I'm not explored Shoot me Fire Chains investing I can't shoot I can't give up my friend I's side I will never leave behind The safely hand L Cox rise terlalu banyak banget TNT yang ada disini mulutup dan sebagainya dia mau membakar area lokasi itu jadi di lokasi underworld yang ada di bawah itu dia mau ngancurin lokasi yang ada di bawah itu nah ini next level disuruh ke level 65 jadi apa yang akan terjadi pada Cisen Go apakah dia bakalan mati atau enggak masa ketua juga mati wah barat banget kepala daya buat aliansi ini nanti jangan sampai lah terjadi so kayak gitu aja video kali ini oke thank you so much for watching my videos jangan lupa untuk like, comment, and subscribe my channel ini see you next time and bye bye spoiler guys spoiler guys selamat menikmati